Hai makan mie instan jam 2 pagi adalah makanya gue nulis lagu ini lagunya lagunya itu ceritanya backstory nya adalah when we're in love atau kita falling hard for someone gitu kadang-kadang we have this battle between our emotional and our logical most likely biasanya emang selalu emosi yang menang nih gitu sometimes maybe it feels right but deep down you know that it's wrong dan lu biasanya bertahan terhadap sesuatu yang emang sebenarnya bukan yang lu butuhkan dalam hidup lu tapi karena ego lu emosi lu gue pengen nih pokoknya gue mau gitu sesuatu ini yang lu inginkan dalam hidup lu belum tentu adalah yang lu butuhkan ini kayak prosesnya paling cepat dan mengalir gitu aja sih jadi gue gak terlalu overthink dalam pembuatan liriknya musiknya melodinya semuanya kayak langsung keluar gitu dari dari diri gue kalau liriknya sih emang gue udah tau temanya dari awal gue pengen nulis sesuatu yang kontradiktif gitu kayak it feels right but it's wrong itu udah dalam ide gue dari awal dan battle antara emosi dan logical ya udah gue langsung humming aja sih pas nulis lagunya gue bilang gue mau lagunya kayak gini gue pengen punya lagu yang agak nge-band gue pengen punya lagu yang agak nge-band terus agak-agak musiknya agak retro pokoknya serau mungkin dan keluar bener-bener keluar dari comfort zone gue a whole another area yang belum pernah gue sentuh itu secara musik dan ya udah once kita udah bikin beatnya melodinya i come up with the melody gue langsung nyanyi gue langsung ketemu pokoknya gue pengen ada cut upnya gue pengen ada i wanna know girl i wanna know because it feels alright when it's wrong udah setelah itu langsung ngalir semuanya gue dari awal emang pengen bikin lagu yang drumnya itu di depan banget makanya gue kerja sama-sama sik kan ada marco, marco itu drummernya bara suara kan gue tau dia keren banget lah kalo masalah urusan drum jadi gue emang dari awal pengen punya lagu yang drumnya di depan banget agak nge-band waktu itu gue referensinya Paul's Malone gue suka sekali lagu Paul's Malone in circles gue pengen banget punya lagu kayak gini inspirasinya sih waktu itu Paul's Malone campur sedikit The Weeknd karena itu dua sekarang ya biggest musical influence gue lagu ini gue rekam vokalnya dan semuanya sih sebenernya musiknya sebagian besar di rumah gue di apartemen gue jadi gue bener-bener take vokal dengan mic seadanya ga ada peredam suara sebenernya sangat-sangat ga proper cuman waktu pas bikin lagu itu gue langsung take itu langsung mungkin jujur kali ya jadi nyanyinya tuh kayak apa yang gue rasain saat itu emang itu yang keluar gitu jadi ketika kita mau coba untuk take ulang vokalnya di studio yang proper yang micnya lebih bagus dan lain-lain itu gue udah ga bisa lagi gue udah coba tapi gue ga bisa untuk mendapetin emosi yang sama seperti waktu demo gitu jadi akhirnya kita semua putusin ya udah lah pake vokal yang ada di demo aja tuh juga konsep lagunya kan moral maksudnya soundnya tuh agak sedikit rough agak sedikit ga terlalu cantik gitu pengennya gitu dan nyanyinya juga biasanya gue nyanyi kan selalu ada improvisasi yang gimana banget rnb lah tuh tiba-tiba tapi gue pengennya bener-bener udah gini aja ini pertama kali sih jadi for the first time gue punya lagu yang gue rekamannya bener-bener di rumah lagu ini iya ini paling simpel sih pembuatannya kayak cepet banget sih jadi gue rekaman eh misalnya gue bikin lagu bikin lagunya ga nyampe ya bikin lagunya paling 3 jam abis itu 2-3 2 minggu setelahnya meeting langsung produksi syuting klip dan emang kayak semuanya di jalannya dilancarin gitu gue dari awal emang kepikiran pengen syutingnya sama Naya Naya tuh sahabat gue gue kenal Naya tuh udah lebih dari 10 tahun tapi kita belum pernah kerja bareng gue dateng ke Naya gue kasih denger lagunya gue pengen deh lu direct video clipnya pokoknya pengennya video clipnya doji banget lokasinya terus lightingnya gelap pokoknya hubungannya toxic satu sama lain tapi mereka ga bisa pisah gitu saking toxicnya mereka tuh emang udah dependen satu sama lain walaupun mereka tau they're not good for each other gitu jadi lebih harus acting ada bercerita oke dan juga kenapa kenapa gue bener-bener ngotot bukan ngotot ya gue bener-bener maksain gue pengen banget Vanessa gitu karena pertama gue melihat image nya dia kan very sweet gitu ya kayak girl next door gitu dan di video clip ini emang gue pengen dia nunjukin the other side of her yang lebih dark yang lebih sosok cewek yang kompleks dan penuh dengan bagage dan lain-lain dan juga akhirnya alhamdulillah sesamau pas shooting juga dia ngerasa tertantang jadinya dia menunjukkan sisi lainnya yang belum pernah gue liat sih dalam film-filmnya dia itu jadi cukup eksploratif dan menyenangkan sih prosesnya scene paling susah itu scene waktu gue harus berantem sama dia di kamar gitu jadi itu bener-bener sama Naya wah pokoknya di direct gue ngerasa kayak gue lagi main film sih itu sama Naya pokoknya sampe si Sasa tuh nangis sebenernya nangis dia kayak relate lah gitu somehow dan gue juga akhirnya harus bisa nangis juga bisa memohon-mohon gue tuh ceritanya gue gaslighting dia gitu gue bilang kayak namanya juga toxic relationship ya kayak gak akan ada yang bisa cinta sama lo kayak gue kayak halal kayak gitu dan ujung-ujungnya gue harus mohon-mohon ke dia please don't leave me dan lain-lain itu susah sekali sih itu scene paling susah karena itu scene awal jadi gue baru ketemu Sasa baru hai hai tiba-tiba disuruh langsung kayak gitu disuruh langsung nangis-nangis berantem gitu itu menurut gue paling menantang scene favorit gue sih waktu di club itu ceritanya waktu di club jadi kita syutingnya kayak di basement gedung tua gitu sama Naya disulap semuanya dikasih lighting lah dikasih pake ekstrasus gue panggil temen-temen sahabat-sahabat gue baik-baik banget mereka mau syuting 3 jam panas-panasan gak dibayar apa-apa cuman mereka bener-bener mau bantuin gue gitu disitu gue ngerasa terharu banget sih dan ya hasilnya emang pas diliat kayak lu beneran lagi di club padahal itu panas banget dan bau dan jelek gitu yang udah gedung tua yang udah pilok-pilok dimana-mana gue sih puas banget sih sama situ sih favorit gue Ay algun kali ya ada apa 2 8 I guess it's time for me to face it Days passing by Still don't know why You're in my mind Swimming around in my head Okay guys, don't forget to listen to my new song So Wrong But So Right On all digital streaming platforms Dan juga jangan lupa nonton video klipnya Di Youtube channel gue, Afgan Hope you enjoy it I'm so wishing, but I can't let go Should've gone, but now it's too late And I'm not lying in my bed I wanna know, girl, I wanna know How could it feel so right when it's wrong How could it feel so right when it's wrong I wanna know, girl, I wanna know I can't let go I think it's too late I know You're well You're well You're well I know Rolly